Bapak-Ibu, para narasumber, para peserta, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya harus mengatakan, kami di Direktura Jenderal Mineral dan Batubara menyiapkan webinar ini dengan sangat serius, dengan sungguh-sungguh kita berdiskusi mendalam untuk merumuskan apa yang mau disampaikan melalui suara pemerintah dalam diskusi kita ini. Kami melihat diskusi kita ini sangat serius dan memerlukan daya tahan bagi kita semua untuk melakukannya beberapa kali. Kalau dibandingkan dengan isu nikel yang dibawa oleh Uni Eropa ke WTO, itu buat saya nggak berat. Itu berat-berat ringan. Selalu mudah menjawabnya, nikel-nikel gue terserah gue mau gue jual di mana. Kalau ini agak serius, karena logika yang kita hadapi dalam mempertahankan penggunaan batubara ini dengan keinginan atau harapan untuk menurunkan penggunaan batubara. Logikanya sama-sama rasionalnya, sehingga kita perlu pendalaman pemikiran yang bagus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mohon dibantu slide-nya. Ini saya kira slide berikutnya. Saya kira kita semua tahu, faham semua. Batubara kita itu 80% untuk membangkit listrik. Slide berikutnya. Emisi gas rumah kaca paling besar itu dari sektor energi. Energi itu termasuk transportasi, energi untuk transportasi. Terus kalau ada tulisan dari kehutanan 25%, mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan teman-teman di sektor kehutanan. Ini dari kebakaran hutan, bukan dari sektor kehutanan ansih. Tapi paling enggak, ini ada data yang sekarang menjadi acuan. Berikutnya, beberapa negara maju sudah siap untuk mengejar target agar kenaikan suhu muka bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030. Jerman juga sudah mengatakan 2038 tidak akan lagi menggunakan batubara. Sementara kita, Cina, Afrika Selatan, India, masih belum menentukan kapan kita mau berhenti. Nah, ini memang kondisi dunia yang mau tidak mau harus dilihat sebagai sebuah realita. Negara-negara maju yang sudah siap, mereka sudah selesai dengan urusan keekonomian energi. Kita yang sedang bergerak menuju kemajuan sama, sedang menghadapi isu itu. Berikutnya, ini adalah negara-negara yang masih akan menambah kapasitas PLDU-nya, utamanya wilayah Asia Pasifik. Memang realitanya masih demikian. Asia Pasifik ini, dalam tataran global, khususnya sebelum pandemi kemarin, adalah hotspot-nya pertumbuhan ekonomi dunia. Asia Pasifik adalah bagian belahan bumi yang paling tinggi pertumbuhan. Salah satu isunya adalah adanya energi yang terjangkau, energi murah dari batubara ini. Berikutnya, ini adalah alasan-alasannya misalnya. Memang masih banyak batubara yang berada di sini. Kemudian, ketergantungan penerimaan negara masing-masing terhadap batubara masih bagus. Kita, PNBP di Indonesia tahun 2020, 26 triliun dari batubara. Tahun ini akan lebih banyak lagi. Kemudian juga adanya persaingan global oleh para raksasa Cina, Jepang, Korea, India. Yang masing-masing juga bergantung pada batubara. Kemudian di sisi lain, kita yang juga mendukung penggunaan energi baru terbarukan, melihat terjadinya perlambatan dalam pemanfaatan EBT. Berbagai sebabnya nanti mungkin teman-teman para pakar EBT bisa menyampaikan, tapi realitanya terjadi perlambatan dari target yang kita carangkan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan apa yang sudah ditegaskan dalam Paris Agreement. Ini adalah contohnya, kita sudah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang nomor 16. Tahun 2020, Indonesia, capaian penurunan emisi gas rumah kacanya melebih target. Targetnya 58, kita mencapai 64,4 juta ton penurunan emisi CO2. Kontribusinya tentunya penggunaan EBT yang 53% dari penurunan tersebut, sisanya adalah efisiensi energi, dan lain-lain. Ini tentunya harus kita upayakan sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam ratifikasi Paris Agreement tersebut. Berikutnya, di sisi lain, saya kira teman-teman di sini semua adalah para pelaku, pemangku kepentingan di industri batubara. Batubara kita masih banyak, kita masih punya kira-kira 60-65 tahun umur cadangan kita. Batubara di Kalimantan dan Sumatera pada sebagian besar. Ini adalah sebuah potensi besar yang mau tidak mau masih menjadi andalan Indonesia dalam penjadian energi yang harganya terjangkau. Berikutnya, kita tahu juga bahwa, tadi sudah saya sampaikan, pengembangan EBT masih di bawah target. 2020 target kita 13,4%, tapi kita baru mencapai 11,51, dan realisasi investasinya juga demikian. Kalau kita lihat di barcat sebaik kira atas itu, yang akan dikembangkan banyak itu namanya aneka EBT. Yang lain-lain malah cenderung menurun. Yang tadinya diandalkan bioenergi, yang berwarna hijau itu malah makin turun. Yang akan diandalkan tampaknya sel surya, dan lain-lain. Ini adalah realita yang sekarang tidak kita hadapi dalam konteks pemanfaatan EBT. Berikutnya, di sisi lain teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, mau tidak mau, ketika kita sedang memacu pembangunan, salah satu motornya adalah industrialisasi. Industrialisasi itu sangat ditentukan oleh ketersediaan energi yang murah. Inilah salah satu poin penting untuk kita mengatur strategi kita, bagaimana dari hulu penggunaan batu bara ini, penyediaan energi yang harganya terjangkau, tumbuhnya industrialisasi, kemudian peningkatan pembangunan, sampai ujungnya nanti kita bisa bicara juga sustainable development goals. Jadi sekali lagi, andalan kita untuk energi yang murah ini masih batu bara. Berikutnya, sama ini saya kira, dari sudah sebagaimana kita ketahui bersama, sejarah menunjukkan bahwa peningkatan perekonomian global itu dorong oleh penggunaan energi fosil. Memang persoalan kita adalah bahwa tidak semua negara di berbagai belahan bumi ini memacu pembangunan dengan kecepatan yang sama. Sementara itu, beberapa pihak antara yang dikinci memperkirakan sampai 30 tahun ke depan energi fosil masih akan menjadi andalan. Sehingga termasuk juga kapasitas PLTU secara global akan meningkat. Bagaimana caranya agar peningkatan ini masih juga dapat kita selaraskan dengan tujuan untuk mencapai peris agreement maupun sustainable development goals. Berikutnya, lewat saja ini saya kira, detail nanti silakan teman-teman melihatnya. Saya ingin mengatakan bahwa salah satu upaya pemerintah saat ini adalah mendorong agar batubara ini dimanfaatkan dengan cara yang lebih bersih. Bagus niatnya, tapi tantangannya sebagaimana sebagian besar sudah kita sadari ada dua setidaknya. Yang pertama adalah penguasaan teknologi, yang kedua adalah keekonomian dalam kita melakukan itu. Tantangan ini besar sekali, sehingga berbagai proyek nilai tambah gelidrisasi batubara yang sudah kita carangkan, sudah kita dorong, sampai saat ini masih berjalan dengan kecepatan yang masih belum sesuai ekspektasi kita. Berikutnya, ini juga data saja saya kira, kita selalu berusaha menggunakan teknologi batubara dengan cara yang lebih bersih, di mana misalnya total emisi CE2 di Indonesia dari 1262 gigaton itu, 35 persennya kita sadari dihasilkan dari pembangkit industri batubara. Kalau kita lihat fatak di kanan bawah itu, dari Jamali saja, pembangkit PLTU Jamali, berkontribusi 32,5 gigaton emisi CO2-nya. Teknologi yang lain, seperti carbon capture, sisi US, didorong terus untuk terus digunakan, tapi seperti yang bisa saya sampaikan, penguasaan teknologi dan keekonomiannya masih menjadi bagian dari perjuangan kita. Berikutnya, ini penting menurut saya, soal pembangunan yang berkembang. Tidak semata-mata dilihat dari aspek lingkungan saja, tapi kita ingin agar pembangunan berkelanjutan ini utuh adanya. Dalam bahasa sederhana misalnya, bagaimana kita mau mencapai pembangunan yang berkembang. kalau tujuan nomor satu saja, no poverty, kita tidak bisa capai. Bagaimana kalau masyarakat kita tidak bisa mendapat pekerjaan, karena industri tidak tumbuh, karena industri tidak mampu membayar harga listrik kemahal. Tujuan-tujuan lain, zero hunger, good health, well being, segala macam, mencaratkan masyarakat yang dapat setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita lihat konteks yang lain, ketika pemerintah Indonesia juga memperjuangkan agar masalah kelapa sawit tidak menjadi isu besar, itu sama yang diangkat. Negara-negara maju mempersoalkan kelapa sawit, tapi di Indonesia setidaknya ada 12 juta petani kecil kelapa sawit yang hidupnya tergantung dari industri itu. Nah, menyeimbangkan ini adalah poin penting juga. Jadi, jangan sampai kita mengejar satu sisi soal lingkungannya, tapi aspek-aspek mendasar dalam mencapai Sustainable Development Cours ini tidak berhasil kita raih. Berikutnya, ini mungkin beberapa butir saja yang dari sisi kami, mohon dapat menjadi bahan diskusi kita sejak malam ini, mungkin beberapa seri diskusi ke depan, bagaimana optimalisasi pemanfaatan batubara kita. Optimalisasi sekali lagi terhadap pemanfaatan batubara. Di sisi lain, kita juga terus mendukung pengembangan EBT yang masif. Tadi sudah saya sampaikan juga, teknologi bersih salah satu solusinya, namun yang penting pada butir keempat adalah bagaimana mengatur ritme penggunaan batubara agar sejalan dengan SDGs dan Paris Agreement. Sekali lagi, ini poin penting yang ingin kita diskusikan agar kita dapat mengambil langkah yang kuat, langkah yang disepakati dalam upaya menyeimbangkan itu tadi. Kita memiliki, kita perlu menggunakan batubara, namun kita juga punya komitmen global untuk mendukung pengurangan emisi CO2. Berikutnya, ini contoh saja Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, saya kebetulan ada di Beijing tahun 2015, sehari sebelum Presiden Xi Jinping pidato di COP itu. Sebelah kiri itu, udara di langit Beijing sehari-hari ketika itu. Tapi begitu Presiden Xi Jinping mau pidato, dari jendela hotel yang sama, saya bisa mengambil foto yang sebelah kanan itu. langit Beijing tiba-tiba menjadi piru. Artinya apa? Langkah pertama, saya kira pemerintah China tahu persis bahwa mereka masih memerlukan, pasti perlu membangun dengan berbagai konsekuensinya, namun begitu sikap sudah diambil, begitu kebijakan sudah diambil, bisa dilakukan secara tegas seperti ini. Demikian kira-kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian adalah para pakar, orang-orang yang memberikan perhatian terhadap penggunaan batu bara di satu sisi untuk menyediakan energi, dan juga bagaimana mengimbanginya dalam menjaga pertumbuhan global yang sesuai dengan harapan masyarakat dunia. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini. Semoga yang kita upayakan ini memenuhkan sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Terima kasih.